Halo, selamat datang di channel Singal Dua-Dua Bungal Selamat datang di channel Lintub kita Singal Dua-Dua Bungal Indonesia Indonesia Bagaimana Bapak Adi Fernando selaku owner Catrice Singal Dua-Dua Bungal Indonesia Lebih banget kan siapa? Aku bukan siapa-siapa Dulu itu tahun 2013 2013 awal? 2013 awal Waktu itu ada temen bikin foto profil di BBM ya waktu itu Itu pakai kucing ini Contohnya kucing persia yang pesa itu Atau peknos Itu kita sesungguh ini Jadi Melihat Itu imut lah Kalau masih kitten Masih umur-umur 2-3 bulan sih Nah dari situ Kita dari situ pengen melihara Nah akhirnya Saya tanya ke temen itu Tuh Pada yang Di 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 Sudah Di Ada Katanya Terus Terus Awal tau 15 juta pasti Benarkah Bagi kalian yang masih Mau melihara kucing ras Entah Gersia Mankun Bangel Pasti kalau dengar Kucing Seharga 15 juta Atau sekian Kita lihat itu pertama kali lah tapi waktu itu saking ngebetnya ini ya Wes, beli nih jadi ini terbitan dari situ, kita kan masih ini kalau untuk grooming kan gak besar jadi harus ke sob nah yang terima ini jasa grooming nah dari situ, kita kan jadi banyak temen diajaknya untuk getering lah ikut getering, get lover, get golek kumpul di alun-alun setiap sore dan dari situ jadi tau lah ternyata kucing itu kucing rasanya banyak sekali lah nah waktu itu diajakin sama temenku udah catering waktu itu ayo ikut lomba liat-liat aja cat show wah aku udah punya kucing seharusnya sewas nah liatnya gak apa-apa gak harus ikut, cuma liat akhirnya kita ikut ke Surabaya Surabaya waktu itu kita cuma liat kok ya wang di situ yang kedua ikut di salam juga cuma liat kok nah dari Persia pindah ke Mekun pindah ke Mekun karena Persia itu sungguh ini ya kalau menurut kami tingkat survive waktu lahir itu sangat sekarang lah kita seorang awam lah orang awam kita juga ada ke Persiaan dari situ kita jadi tertarik sama Mekun yang badannya gede nah dulu pernah sih temen kenapa gak ini bengal aja enggak lah Bengal kan nanti kalau lahir cuma tau-tau-tau itu aja kan kalau Persia Mekun ada kalau indukan hitam ketemu indukan hitam terus merah jadi kalikul kayak tolon lah akhirnya 2014 awal 2014 awal 2014 awal kita mengadopsi Mekun bukan jangan kumus pindah oh udah pindah ke Bengal jadi ada temen dari Tulung Agung tuh suruh main kesana kita main lah terus waktu pulang dia kamu tak kasih tinggal yuk beneran tak dikasih terus kita juga nanti uangnya kayaknya ternyata yuk gak dikasih nah akhirnya mau dapal ya we tak bawa ya waktu itu nah dari situ kan kita ini dedikatin juga akhirnya untuk perseratan kan kita harus ngikutkan lomba dulu si penghal itu terus waktu terlalu si si Rembo si Rembo udah minta kawin kita juga minta ini Rembo minta kawin dari situ ICS Surabaya ICS Surabaya pertama kali akhir bulan ya akhir tahun September kita ikutkan untuk lomba itu si Rembo buat pengajuan cara keteri ternyata sudah tahunnya lari larian main-mainan dia jatuh temen betinanya jatuh dari landa tiga langsung ke bawah kakinya patah waktu itu kamu bawa kemana? sangkal putong jadi sangkal putong tuh ini cerita ya jadi biar beberapa temen yang nonton youtube ini nonton channel youtube ini tuh voi mati hati limpa guys ohhh that's hot that's hot kaca kaca aduh sayang bapak ini syari ya jadi tuh pengalaman kita dulu tuh kayak gitu terus dibilangin kalo letak ya engga, gini pak, masuk sebelumnya ini kita masuk siap juga apa kan yang mau di yang mau dipijet komis jangan sempak di sini kita lihat takinya pulangnya udah ini mas sudah serpian-sertian nanti kalo ga diloperasi bisa bikin seksi ya nah dari itu langsung kita bawa ke tulungan bu ke dokter hewan tulungan bu dan lionya menyarankan bu ke Jogja 10 itu malam jadi malamnya itu langsung malam jam 3 pagi sampe lo nunggu sampe jam sampe jam 9an buka terus karena sudah di chat konten dari dokter di tulungan bu jadi udah janjian gitu dokter yang datang kita langsung bawa si rainbow waktu itu namanya ke 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 terus akhirnya si rainbow ada operasi dan di operasi kita tunggu berapa jam ya bentar kok kita pokoknya 4 jaman terus kan aku juga ini soalnya kan 2 bulan kemudian mau ikut show cuma saya tanya dok nanti kalo 2 bulan udah bisa jalan belum ga bisa jalannya jalannya bisa mas tatu ya masih agak ini soalnya kan dikasih pen itu pen aja minimal kalo mau lepas 3 bulan 3 bulan baru bisa dilepas 5 akhirnya ya mau ditanyain setelah selesai operasi mau dirawat disini atau dibawa pulang karena dirawat jalan bisa akhirnya kita bawa pulang ya jadi 1 hari itu selesai nah dari situ kita harus diisi kuota ICS itu karena kita udah udah pengen banget jadi kensri nah akhirnya kita ini tanya-tanya sama gedul pengal yang ada di Indonesia dan ternyata waktu itu susah banget ya cari anakan bengal beneran harus inden dulu lama indennya akhirnya kita kan cari-cari juga waktu itu dimensi bukan jadi kita ngambiti temen bengal dan dari situ breeder bengal jadi kan ada ini rekomendasi rekomendasi pertemanan jadi kita makan di bengal terus kita gabung-gabung burung bengal jadi tau ini ada bengal ini bagus-bagus dari Malaysia Eropa baru tau ternyata bengal tuh waktifnya banyak gak cuma apa-apa dari situ mulailah mempelajari tentang pengal kita ini kita terus ya tanya tanya sampul-sampul ada yang kesedihan gak gak ada ada pun terus apa ya sampai berapa 3 hari ini dulu ya kita juga kaget kan tapi dikirim gak terus untuk pemiriman lagi gimana karena kita gak kenal siapa-siapa ya kita apa tau ini cuma temen-temen di Tredalex aja sama beta di ini aja di Google aja di internet gimana prosesnya jadi kita juga kenal sama gede-gede Indonesia belum ya ya waktu tanya-tanya itu cuma tanya-tanya cuma tanya-tanya jika kita tahu coba cari begini begini nah terus akhirnya kita dapat itu dari Malaysia pertama kita ngambil jadi sebuah dihatiin si rainbow karena memang kita daftarnya udah pake jeans kelambu dan tan kan tapi kita bisa sih si kucing persia juga cuman karena kita udah mantep hatinya nah kita cari bentar soalnya kan di rainbow kan gak iya udah usah dipake bentar habis itu pertama lo kan sudah ini ya saya banget beristirian waktu nge-add breeder ini gitu kan iya padahal ada juga sih breeder ini di Indonesia juga ini berapa pu? ini mahal sombong amat ada lah semuanya berapa mahal ya ini mahal kanyain ke breeder lain tuh pasti gitu padahal kita tanyain juga sopan loh pengisi maaf mengganggu gila dan ceritanya yang waktu kita hanya ngambil bengal import pertama kali dari maru untuk menggantikan rainbow show buat pengajuan adri kita juga sudah mantep dengan ini anak akhirnya kita selesaikan urusannya dan datanglah di Indonesia datanglah di Indonesia tit gitu kan terus terus habis itu kita mau berangkat semangat optimis tapi sampai sana malu tau karena kita masih anak sore yang berangkat sendiri dari enggak enggak punya kenalan enggak pun kenal ya cuma temen kita yang dari tulungan ini enggak itu temen yang enggak terus habis itu itu setiap kita show itu kan dulu ya dulu setiap kita show itu pengennya ya mendapat hasil yang terjadi kan terus di sana ya karena kita anak yang baru baru kan lah gitu terus kita seneng banget waktu itu udah hari pertama si mamat dapat nilai baik terus hari kedua ternyata juga mendapatkan nilai yang baik terus kita coba lagi di next show di Semarang di Semarang di Semarang dia lebih baik lagi lebih baik lagi jadi tingkatan lomba bus ini tuh ada bahwa pertama kan ini base kitten bus bingga bus dal setelah itu nanti diadu lagi yang pemenangnya kitten bingga di base kata nah waktu di Surabaya pertama ini dia cuma dapat base minor waktu di Semarang dia sampai base kategori oh iya base in show ada di sini terus 2 3 mingguan ya 3 mingguan ada show lagi di batu malam di batu malam ini yang paling buat kita temen bener-beneran ini ini loh yang namanya show dan ini loh akhirnya yang kita inginkan dulu aku disi cerita ya dulu aku tuh pengen banget dapet ini ini dapet roset kita batu malam ini tuh pengen banget sumpah demi Allah dan ini dapet roset dari hari pertama dan kedua tuh nangis waktu di batu tuh mamat sudah sampai ke DOB best of best mamat masih junior kan? masih mamat masih junior jadi setiap show naik gitu loh jadi base of best tuh udah paling tinggi lah istilahnya udah pemenang utama jadi sistemnya kan kayak diadu kategori jadi kategori satu ada kategori dua kategori tiga jadi setiap pemenang kategori itu nanti diadu 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 untuk dicari satu yang yang paling baik yang paling baik itu ya akhirnya dapet lah best of best terus abis itu manis dong itu pertama kali ya pertama kali Bengal dapet best of best di Indonesia lah aku takut salah ngomong sih cuma temen-temen cincin gila gitu sih kita ambil lagi lah kita ambil chair ya dari Rusia dari 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 Kaina ada kenapa? karena menurut kami menurut kami soalnya kalau persia itu kita harus disirim rutin lah mandi seminggu dua kali lah tidak tahu persia makinan iya kader kalau nantunya agak-agak ini juga ini selanjutnya yang durunya masih panjang kalau Bengal kan paling disisir terus mandi mungkin dua minggu sekali atau dua minggu sekali terus next kap 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 selamat menikmati